nah syarat-syarat tersebut diantaranya ini berdasarkan dari lalil yang ada, yang pertama tentunya adalah menutup aurat berdasarkan yang diperintahkan di dalam syariat yang kedua tidak menggunakan minyak wangi karena Nabi SAW mengatakan ayu mamraatin istagarat famarat ala qawmin la yajidu minrihiha fahiyazaniya seorang perempuan yang mengenakan wawangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang zaniyah yang mana maksudnya adalah dia membangkit, bisa membangkitkan syahwat laki-laki untuk mencium baunya yang bisa menjadi sebab terjadinya perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Islam maka tidak boleh menggunakan wawangian, kemudian yang ketiga mendapatkan izin dari suaminya dan suaminya tidak boleh melarang ketika tujuannya baik cara-cara terpenuhi kalau bisa justru diantarkan misalkan dalam kajian-kajian khusus ibu-ibu suami mengantarkan nanti dijemput kembali itu justru mendukung kebaikan bagi pasangan hidupnya mudah-mudahan dengan ini lebih mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam rumah di dalam rumah tangga akan tetapi ada satu permasalahan tentang keutamaan sholat berjamaah di mesjid yang mana hamba akan mendapatkan 27 derajat dibandingkan yang sholat di rumah mendapatkan satu apakah ini juga berlaku bagi wanita yang sholat di mesjid maka jawabannya tidak hal ini dijelaskan oleh Ibn Rojab Ibn Hajar dan yang lainnya bahwa hadis ini berlaku untuk laki-laki sementara bagi wanita lebih utama bagi mereka di rumahnya terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati